Ada jam tangan yang punya fitur buat ngingetin kalian sholat Kembali lagi di review jam tangan dari Langar Oji Di depan saya ini sudah ada jam tangan smartwatch dari PJ seri ZW08AMD Jam tangan smartwatch yang punya fitur ngingetin kalian sholat Ada waktu sholat, ada asmolusnah, dan juga ada arah kiblat juga dari jam tangan Untuk fitur-fitur jam tangan ini juga punya banyak fitur ya Ada langkah kaki, kemudian kalori, ada strip monitor, elektrasi oxygen, headlight, dan lain sebagainya Ada semua, untuk baterai dia pakai 250 mAh Bisa tahan 5-7 hari ya, bisa buat iOS atau Android juga Untuk model jam tangannya kayak gini ya, ini yang warna silver Tampilannya emang keren banget, simple ya kayak smartwatch gitu ya Ini layarnya yang AMOLED ya, jadi layarnya tuh AMOLED Kelihatan lebih cerah banget yang layar AMOLED Kalau dari atas ke bawah kayak gini buat pengaturannya ya Dari kiri ke kanan buat menu favorit Dan dari kanan ke kiri buat menu Kalian masuk ke menu lewat fitur itu Selanjutnya, untuk dari bawah ke atas itu buat notifikasi Jadi buat kalian lihat notifikasi Sedangkan untuk aplikasinya, kalian download dulu yang namanya PJ Untuk aplikasinya namanya PJ ya Kurang lebih seperti ini untuk tampilan aplikasinya Dia ada beberapa fitur untuk olahraga juga, untuk nge-chip juga ada Dan nanti kalau mau nambahin perangkat, kalian menuju ke sini Tinggal ditambahin perangkat aja Biasanya kalau di jam tangan kayak gini tuh yang paling atas sih Jadi yang paling atas itu yang jam tangannya Itu ada serinya ZW08AMD Kalian tinggal pencet aja jam tangannya Nanti dia udah langsung ke connect ya Taunya connect, ini jamnya udah sesuai sama jam yang di handphone ya Itu kan belum sesuai Nah ini udah sesuai ya Jam tangan yang di smartboard ini itu sama kayak yang di handphone Tangannya juga sama Untuk wordface-nya, kalian tinggal ganti aja Ini gampang banget Kalian tinggal pilih-pilih aja Wordface-nya banyak banget Dan itu gampang banget buat gantinya Kalian tinggal pilih-pilih aja Kalau misalnya kalian kurang banyak, kalian tinggal download aja di paling pojok sendiri Itu yang gallery Untuk notifikasi, kalian aktifin aja Apa aja yang mau masuk ke sini Kalau saya ini biasanya cuma di WhatsApp aja sih Yang saya aktifin cuma di WhatsApp Setelahnya kalian aktifin dulu juga ininya Kalian izinkan supaya jam tangan ini bisa masuk notifikasinya ke handphone kalian Untuk wordface, kalian juga bisa ganti lewat tombol ini Kalian tinggal putar-putar aja ke bawah atau ke atas gini Buat ganti wordface-nya Sedangkan untuk tampilan aktifasi, kalau misalnya kalian dapet notifikasi itu kayak gini Jadi cuma ada tulisannya aja Kalau ini gak diaktifin, dia gak ada pesan pop-up buat notifikasinya Jadi harus aktif ya Kalau untuk getarnya ada kok Jadi tenang aja, kalian bakal dapet notifikasinya kok Dan untuk panggilan telepon, kurang lebih kayak gini Kalau kalian dapet panggilan telepon, itu masuknya kayak gini ya Jadi dia juga bisa buat terima telepon Tapi kalian bisa dengerin suaranya lewat jam tangan ini ya Kalau kalian udah terima gini, kalian nanti bisa dengerin suaranya lewat speaker yang ada di jam tangan ini Speakernya di bagian samping ini ya, buat dengerin suaranya Untuk fitur buat ngingetin sholat, kalian masuk ke fitur muslim ini ya Kalian bisa lihat aja nih, jam-jam sholat sudah ada di semua Dari sholat fajar sampai sholat isya, semuanya sudah ada Disini juga ada asma ulusnah, ada 99 nama Allah Ada asma ulusnah Ini misalnya kalian pengen ngapalin asma ulusnah, kalian bisa pakai jam tangan ini Sedangkan untuk kiblat, kalian menuju ke arah doa ini Kalian goyang-goyangin dulu, kalian kalibrasi dulu handphone kalian Jadi kalibrasinya itu lewat handphone ya Bukan dari jam tangannya, tapi lewat handphone Disini ada penutupnya kok buat kalibrasi, gimana caranya Nanti kalau sudah, kalian buka aplikasinya dan ini buat arah kiblatnya ke situ ya Untuk fitur ngingetin sholatnya, kalian tinggal geser-geser ini aja Dan disini ada untuk fiturnya Namanya fiturnya adalah waktu sholat, kalian tinggal pencet aja menu fiturnya Dan nanti kalian bakal dapat notifikasi Misalnya kalian aktifin notifikasinya di sholat selanjutnya, di sholat asar ya Kalian tinggal aktifin aja tuh, ada gambar loncengnya Kalian pencet ini dan dia bakal ada gambar loncengnya Di menu selanjutnya, dia ada fitur pengingat memuji Allah ya Atau istighfar gitu ya Kalian bisa atur bisa 30 menit atau bisa bebas Disini ada fiturnya kok Selanjutnya, kalian juga bisa ngafalin asma ulusnah lewat jam tangan ini Keren banget Untuk fitur blood pressure-nya kayak gini ya Kalian aktifin, kalian tinggal pencet aja Terus kalian pencet yang ada garis-garisnya itu, kalian tinggal pencet Untuk fitur selanjutnya, dia itu punya GPS Tapi itu GPS-nya itu offline Jadi model kalian lagi kemana Kayak life tracking gitu ya Kalian lagi kemana, terus dia ada jejaknya gitu Keren banget Bisa buat lari, bisa buat bersepeda Di bawah itu ada fiturnya tuh Ada bisa buat lari, ada buat bersepeda Untuk fitur blood pressure-nya kayak gini ya Kalian tinggal geser aja yang paling pocok Ini terus kalian pilih Galeri yang lainnya Ini kalian tinggal pilih aja Dan nanti banyak banget untuk tema-temanya Ada art, ada funny, banyak banget Ada colorful Banyak banget Jadi kalian bisa pilih-pilih aja Menunya tinggal digeser-geser aja Kalau sudah, kalian tinggal download aja deh Untuk NFC, kalian tinggal menu aja ke kartu elektron ini Ini kalian scan di aplikasinya ya Jadi kalian scan di aplikasinya Dia nanti bakal masuk ke sini Untuk ukuran dan diameter Jam tangan ini berdiameter ada di 45,5 mm Sedangkan untuk ketebalannya sendiri Jadi dia nanti ke size 11,2 mm Dan untuk ukuran strap-nya Masuk ke size 22 mm ya Terus untuk ukuran lak-lak Ada di 51,1 mm Ini strap-nya universal Jadi kalian bisa ganti aja Size-nya 22 Untuk fitur-fitur lainnya Kalian tinggal geser aja yang paling bawah ini Dia ada fitur-fitur yang lainnya Kayak kontrol Kemudian ada cuaca, kesehatan Semuanya ada di sini Ada siklus buat mens juga Yang buat cewek Itu manfaat banget sih Di jam tangan ini ada fiturnya Untuk varian saya punya ada varian yang warna silver ini Sama yang varian-varian hitam Dan untuk box-nya Kalian nanti bakal dapet box kayak gini Ini box-nya dari PC Di dalamnya nanti kalian bakal nemu ada Charger-an juga kayak gini Ini charger-nya Sama dapet free 1 strap ya Ini beda Ada teksturnya gitu di bagian strap-nya Sama kalian nanti bakal dapet buku petunjuk Untuk charger-nya berlain kayak gini Dan untuk saya saranin Untuk charger-nya ini Kalian bisa charge pake kepala batokan yang 1 ampere aja Jadi supaya baterainya awet juga Untuk harga jam tangan ini dibantul dengan harga 471 ribu Dengan garansi 6 bulan Baterainya 250 mAh Dan dia udah pake layar yang AMOLED Tentu saja itu harga yang murah sih Untuk jam tangan PC Jam tangan yang udah keren banget Fiturnya udah lengkap Apalagi ditambah dengan fitur buat ngingetin kalan solat Jam tangan ini udah keren banget Kalau misal kalian tertarik sama jam tangan ini Kalian tinggal WA aja Nomornya sudah ada di bawah ini kok Di 0838 65658989 Atau bisa langsung ke instagramnya Adalangarujisolo Marketplace-nya juga bisa Ada di Shopee, di Tokopedia Dan ada di Bukalapa juga Sampai jumpa di review video selanjutnya Jangan lupa like video ini Subscribe yang belum subscribe Karena kita bakalan upload video setiap hari Jadi silahkan tinggalkan komentar Kalian ingin di review jam tangan apa See you